Pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Setelah viralnya bagaimana sikap dari Pak Mahfud M.D., kini saya ingin membagikan tanggapan dari seorang politikus ya, Ibu Irma Suryani. Kurang lebih seperti itu. Ini menarik ya, beliau merespon tentang sejarah yang diklaim-klaim. Ya, tentang sejarah. Mungkin akan saya putarkan sedikit, nanti kita putarkan video fullnya ya, setelah saya putarkan bagaimana ungkapan narasi beliau ini. Ya, saya putarkan sedikit dulu. Gara ini, salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Wah, ini menarik ya. Juga ia sampaikan, ya menanggapi tentang, ya soal oknum-oknum Ba'alui lah ya. yang sudah terdengar ya, ada dari oknumnya, yang mengeklaim bagaimana ungkapan beliau selengkapnya. Mari kita simak ya. Dan seperti biasa sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, Praksi Partai Nasdem Komisi 9 DPRR. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan berkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja, kelompok Mbak Alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu nabi, silakan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rute. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita, saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa. Tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, W.G. Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia, saya kira. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi. Tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasi semata. Tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah sikal bakal untuk mengarapkan atau mengbaalawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem Khilafah. Ini berbahaya menurut saya. Ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya, tidak seluruhnya, ustad-ustad dari keturunan Arab itu tidak baik. Banyak yang baik. Tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutar balikan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustad-ustad dari keturunan Arab yang baik, yang benar, dan siar memang untuk kepentingan umat. Tapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu dari Sabang sampai Pulau Rute dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita. Karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Cukup mengejutkan sekali dari apa yang baru saja kita dengarkan bersama. Setelah Pak Mahfud MD viral, mungkin video ini juga akan viral. Yah, beliau peduli ya atas sejarah bangsa Indonesia ini. Siapa sih yang memperjuangkan bangsa Indonesia ini? Siapa? Tentu dalam hal ini kita semua juga memiliki sebuah kewajiban untuk mencintai negara, mencintai pahlawan, mencintai bangsa ini. Jangan sampai sejarah yang ada di dalamnya dibelokan. Itu bagi saya merupakan hal yang perlu ya. perlu untuk kita cermati. Apakah sejarah ini telah dibelokan? Atau bagaimana? Kita harus ngelag, kita harus membuka mata, kita harus membuka telinga. Mau dilakukan siapa saja, pembelokan-pembelokan itu harus diluruskan, harus dikritisi. di gaya ngotot ya. Ya, kita mesti minta datanya. Dari mana Anda ungkapkan seperti itu? Kita tanya. Seperti apa datanya? Artinya, dalam hal ini kita harus berdiri atas sejarah bangsa kita, sejarah pahlawan-pahlawan kita. Ketika saya temukan video ini, video yang baru saja saya putarkan, kemudian saya penasaran, siapa sih beliau ini? Ibu Irma Suryani ini. Saya searching ya. Ternyata, jika sudah saya searching, saya temukan, beliau ini merupakan Irma Suryani Janiago, S-E-M-M, adalah politikus politikus partai Nasdem yang menjabat sebagai anggota DPR RI. Seperti itu ya. Saya temukan informasi yang seperti itu ketika saya searching. Ya, ini menariknya. sejak 7 Desember 2021 ya. Menggantikan kerja Leant Uri yang telah meninggal dunia pada 19 Agustus 2021. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya baca ini di wiki ya. Di wikipedia. Mungkin itu saja ya. Jadi kita harus berhuli terhadap sejarah bangsa kita ini ya. Kita harus melek, kita harus menjaga, kita harus apa, kita harus juga ikut belajar seperti itu ya. Artinya dalam hal ini ya, kita tentunya memahami apa yang mesti kita ambil ya dari manfaat-manfaat yang telah belau berhuli terhadap sejarah kita, sejarah pahlawan kita. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kurang lulusnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman dari engkapan narasi yang telah saya kemukakan. Saya memiliki channel atau official, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi, ya manusia itu bisa salah, bisa lupa, siapa tahu saya salah atau saya lupa atau gagal paham apa-apa yang saya dengarkan seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Wa'ubahua'alam misawab akhirul qawul ikhina suratai mustaikim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.